Intro Kalau kita mendengar kata pahlawan kemerdekaan Indonesia, mungkin sosok ini jarang terlintas di pikiran. Kulitnya putih dan berhidung mancung. Dari luar, fisiknya memang lebih mirip dengan bangsa yang sedang menjajah dikala itu. Namun dibalik paras asingnya, kecintaannya terhadap bangsa Indonesia tak usah diragukan. Ia bukan hanya ikut serta melawan penjajahan, tapi menjadi motor penggerak sekaligus inspirasi untuk revolusi. Ia bernama Ernest Doos Dekker. Kita mengenal dua Doos Dekker dalam sejarah Indonesia. Ya, mereka memang punya hubungan darah. Ernest adalah cucu dari Edward Doos Dekker, penulis terkenal dengan karyanya Max Hevlar. Sama seperti sang kakek, darah aktivis mengalir di tubuh Ernest. Ditambah sang ibu yang memang keturunan Indonesia. Saat remaja pun, Ernest kecil akrab dipanggil Ness. Ia bekerja di perkebunan kopi dan pabrik gula. Dari sanalah, ia melihat sendiri kerja keras dan hidup sulit para rakyat peribumi. Ness remaja bahkan sampai berkelahi dengan atasan dan kehilangan pekerjaannya demi membela sesama pekerja. Ia benci penindasan. Sikap kritisnya makin membara saat ia menjadi seorang jurnalis. Ia berpikir bahwa sebesar apapun kemurahan hati pemerintah Belanda, Hindia Belanda akan hancur bila tidak diberikan pemerintahan sendiri. Pikirannya lalu ia tulis dalam rangkaian artikel tajam di surat kabar dan sebuah buku. Terinspirasi karya sang kakek, ia membongkar kekejaman Belanda terhadap peribumi. Kata-kata tajam di koran dan buku, ibarat mutahan peluru yang menghujam Belanda. Di mata mereka, Dois Dekker adalah ancaman yang berbahaya. Tapi Dois Dekker semakin menjadi. Ia membuka pintu untuk para pemuda di sekolah dekat rumahnya agar sering berkumpul dan berdiskusi tentang pergerakan. Dari pertukaran ide tiap malam, para pemuda itu sepakat untuk membentuk organisasi pergerakan. Budi Utomo namanya. Dois Dekker memang tidak bergabung di dalamnya. Gerakan ini sedikit berbeda dengan pemikirannya. Tapi dari perkumpulan ini, ia bertemu dengan sosok pemuda cerdas yang memiliki pemikiran sama dengannya, Dr. Cipto Mangun Kusumo. Waktu berlalu, Dois Dekker melihat gerakan-gerakan yang ada tidak cukup besar dan radikal untuk mendukung visi dan harapannya untuk tanah air. Maka ia mendirikan Indische Party. Partai politik pertama di Nusantara, meneriakan kesetaraan ras, terang-terangan melawan kolonialisme, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersama Dr. Cipto sebagai wakil ketua, partai ini berkembang setiap harinya. Selama delapan bulan, mereka mengilungi Pulau Jawa dan berpidato di berbagai tempat. Lewat pidato mengunggah jiwa dan semangat perjuangan yang ia tularkan, partai muda ini berhasil mengumpulkan sekitar 7 ribu anggota dari semua golongan. Babak baru perjuangan telah ia mulai. Dengan tangan-tangan terkepal di udara, dan pekik kemerdekaan kian lantang bersuara. Dostecker mungkin memang bukan Indonesia tulen, tapi ia mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia. Setengah tahun sebelum Indische Party, ia mendirikan surat kabar di E-Express bersama Dr. Cipto. Lewat koran itu juga, ia menyebarkan pemikiran-pemikiran tentang kestaraan ras dan tentu saja ide-ide awal untuk Indische Party. Namun siapa sangka bahwa lewat koran yang ia bangun, ada sesosok pemuda berotak brilian yang kemudian menuliskan karya-karya yang mengubah nasib mereka dan juga bangsa Indonesia selamanya. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious!